Pemirsa Bupati Lebak, Banten, Iti Oktavia Jayabaya marah saat sidang paripurna di DPRD Lebak, Banten. Bupati marah setelah salah satu anggota DPRD menginstrupsinya terkait pengawalan terhadap jenazah ketua DPRD Lebak. Kemarahan Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya ini terjadi saat sidang paripurna. Bupati Iti mengamuk setelah salah satu anggota DPRD Lebak, Musa Welyansyah, menginstrupsi dirinya saat pidato sambutan terkait jenazah ketua DPRD yang dibawa dengan ambulans ke rumah duka tanpa pengawalan. Bupati Iti pun menjawab intrupsi tersebut. Keporganis Penyelit, Kekepari Selain masalah pengawalan jenasa Ketua DPRD, Musa juga mengkritik terkait program Lebak Sejahtera. Usai rapat balipurna, Musa pun menyikapi sikap Bupati Iti dan menyatakan hanya terjadi kesalahpahaman antara keduanya. Jadi bagi saya menyikapinya biasa-biasa saja, karena memang itu hanya sebuah karakter saja. Dan setelah itu pun saya dengan beliau baik-baik saja dengan Ibu Bupati. Jadi tidak ada masalah dan tidak perlu dibesar-besarkan dalam persoalan ini. Ini bentuk daerah yang demokrasi, jadi antara eksekutif dan legislatif bukan berarti saya tidak sejalan. Itu hanya mungkin kesalahpahaman dalam menyimak apa yang saya sampaikan pada saat interupsi di rapat balipurna. Sebelumnya Ketua DPRD Lebak, Didin Nur Rohman, ditemukan meninggal dunia di sebuah hotel kawasan Serpong, Tangerang, Banten pada hari Minggu. Usai dibawa ke rumah sakit, jenasa Ketua DPRD Lebak langsung dibawa ke rumah duka oleh keluarga. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan. Pemirsa sejumlah artis papan atas mencoba peruntungan pada pemilihan Kepala Daerah Serentak Desember 2020 mendatang. Pilkada Serentak kali ini juga diikuti sejumlah anak artis. Berangdut Iyad Bustami resmi mendaftarkan diri ke KPU Bengkalis, Riau. Iyad mendampingi calon Bupati Bengkalis, Kaderismanto, pada pemilihan Kepala Daerah Serentak Desember mendatang. Pasangan ini diusung oleh Partai PDI Perjuangan dan PKB. Pelantun lagu Laksamana Raja di Laut ini optimis menang pada Pilkada Serentak Desember mendatang. Bersama Kaderismanto, Iyad berjanji memajukan kesenian budaya Melayu dan pariwisata. Tak sendiri, sejumlah artis dan selebritis nasional juga mengadu peruntungan terjun ke kancah politik pada Pilkada Serentak 2020. Aktor Lian Firman mendaftar sebagai calon wakil Wali Kota Cilegon, Banten. Lian mendampingi Ali Mujahidin yang maju dari jalur independen. Dari Kabupaten Indramayu, Luki Hakim maju sebagai bakal calon wakil Bupati Indramayu dengan diusung PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, dan Partai Perindo. Atli Fairus juga resmi diusung empat partai politik untuk maju dalam Pilkada Karawang, Jawa Barat. Aldi akan maju sebagai bakal calon wakil Bupati. Namun tak semua artis sukses melaju menjadi calon kepala daerah. Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu gagal maju ke kontestasi Pilkada Sulawesi Tengah bersama pasangannya Anwar Hafid. Pasha gagal memenuhi syarat dukungan dari partai politik. Anwar, Pasha hanya mendapat dukungan total tujuh kursi. Sementara syarat 20 persen setara dengan sembilan kursi di DPRD Sultan. Nasib serupa dialami Aldi Tahir, ia gagal maju sebagai calon kepala daerah dalam pemilihan gubernur Sulawesi Tengah 2020 karena tak mendapat dukungan partai pengusung. Tidak ada larangan bagi artis untuk terjun dan mencoba peruntungan di jalur politik. Hanya saja beban berat menanti mereka karena publik membutuhkan pembuktian kinerja melayani dan memerintah masyarakat dan bukan sekedar persona yang kerap ditampilkan di layar kaca. Tim Liputan AINIS melaporkan.